Aku lelah makan salad yang tidak ada rasanya ini. Skyler, naik ketimbangan dan... Hooray! Aku turun 100 gram. Semua ini harus dirayakan. Ada apa di kulkas? Oh, ada banyak sekali camilan enak. Ambil semuanya. Bagaimana aku bisa hidup tanpa gula? Kau tahu apa ini? Roda pemilih acak untuk permen M&M. Iya, orang-orang lucu itu adalah permen M&M. Dan tampaknya yang biru sedang sial hari ini. Oh, tidak. Kenapa aku? Lari, selamatkan dirimu. Seperti inilah rasanya menjadi permen M&M. Maaf, nasibmu sudah ditentukan seperti semua dalam bungkus ini. Hmm, lezat sekali. Ewald selalu sibuk bekerja. Uf, beginilah hidup. Kadang kau sekedar ingin keluar dari rutinitas kantor. Oh, pop rocks. Keseruan adalah yang kau butuhkan. Oh, ini dia. Wuhu, pesta di dalam mulutmu. Para gadis ini menggila. Menari-nari dan juga ada ledakan. Tapi kadang itu membuatmu lelah. Terlalu banyak keseruan. Wow, permen kapas. Nyam-nyam. Tepat saat kau akan memakannya, ada yang menghalangi. Aku harus menerima telpon ini dan menghentikan percakapan ini secepat mungkin. Hei, lalat. Ini bukan untukmu. Oh, tidak. Kenapa ini terjadi padaku? Biarkan aku memakannya. Sepertinya di sini ada konspirasi. Ya, tidak masalah. Tidak ada yang perlu ditakutkan saat kau punya sesuatu yang enak di tanganmu. Oh, ya. Aku datang padamu, Ryan. Ups, itu sangat gila. Oh, tidak. Kenapa aku belepotan permen kapas? Apa kau lupa, konyol? Selalu begitu bersamaku. Hmm, masih tetap enak. Aku suka permen kapas. Harry Potter punya jutaan penggemas. Dan Skyler jelas seorang potterhead. Expelliarmus. Ups. Ya, begitulah yang terjadi dengan sihir. Kau harus punya permen ajaib untuk mengatasinya. Permen kacang Bertibut segala rasa. Kesukaanku. Aku dapat rasa apa ya? Ayo kita coba. Hmm, enak sekali. Ini sangat manis. Saatnya mencoba permen berikutnya. Ini bentuknya agak aneh, tapi terserah. Hmm, rasanya juga aneh. Iyuh. Oh, tidak. Kurasa aku baru saja makan. Sebaiknya tidak kubilang. Menjijikan. Tidak tahu harus apa? Buatlah popcorn. Itulah yang akan dilakukan oleh Skyler. Masukkan kantong ke oven microwave. Atur waktunya, lalu nyalakan. Beberapa menit kemudian, sudah siap untuk dimakan. Apa yang terjadi di dalam kantong? Wow, ada akrobat sirku sedang berlangsung. Dan akrobatnya terus saja bermunculan. Matikan microwave pada waktunya. Popcorn yang sempurna. Wow, di mana ya? Cepat, ayolah. Oh, akhirnya. Oreo, biskuit kesukaanku. Bukalah. Bingo. Ini biskuitku. Pisahkan, lalu... Yap, seperti itu penampakannya saat ada yang menjilat isi Oreo. Bayangkan bagaimana rasanya si biskuit. Oh, tidak. Aku berlepotan udah. Lagi. Iyuh, menjijikan sekali. Selalu saja seperti ini. Kau ingin melihat masa depanmu? Kue keberuntungan adalah pilihan terbaik. Oho, ini sangat menarik. Baiklah, Emily. Tenanglah. Pecahkan. Wowo. Ini seperti melakukan pemanggilan arwah dengan peramal sungguhan. Betapa misterius. Kartu tarot, bola ajaib, secara keseluruhan, sihir sungguhan. Di dalam sebuah kue biasa. Waktu istirahat antar pelajaran adalah saat terbaik di sekolah. Oh, waktunya menyegarkan napasku. Setiap kali kau masukkan permen karet ke mulutmu, operasi pembersihan gigimu dimulai. Wow. Banyak sekali barang-barang di sini. Tapi secuil makanan ini tidak boleh ada di sini. Keluarlah dari sini. Oh, apa ini? Tapi kami belum selesai. Sekarang waktunya untuk krayoterapi. Kau ingin menyegarkan napasmu, ya kan? Ayo, ambil napas yang dalam. Apa kau rasakan kesegaran yang dingin? Oho, ini benar-benar dingin. Seperti glaster di kutub utara. Kue yang sangat lezat dan juga sangat cantik. Sebelum kau menyerbu kue, kita harus menilai situasinya. Tidak ada yang melihatku, ya kan? Jadi, tidak apa-apa jika aku ambil secuil. Tapi itu hanya pendapatnya Ryan. Si kue sebaliknya sangat ketakutan. Apa yang kau lakukan? Hei, itu milikku. Oho, ini lezat sekali. Ups, ada yang datang. Oh, tidak. Ryan kembali untuk mengambil lagi. Dan dia benar-benar serius. Ambil sepotong. Ya ampun, bajuku sobat. Kue itu berada dalam bahaya. Tolong. Bantal yang sangat lucu. Oh, apa ini? Coklat batang Twix? Sejutan yang menyenangkan. Sebaiknya aku makan saja sekarang. Setiap kali orang membuka kemasan Twix, maka pertengkaran dimulai. Sisi kiri dan sisi kanan tidak pernah akur. Mereka selalu berdebat siapa yang lebih bagus dan lebih enak. Proses ini bisa berlangsung selamanya. Tapi kali ini sisi kanan yang menang. Nah, mari mulai dengan yang ini. Tidak enak nonton TV tanpa camilan. Skyler pun sudah paham hal itu. Coca-Cola dan roti Nutella. Camilan yang luar biasa. Jelas ada yang menarik di layar TV. Karena Skyler mengambil roti dari piring tanpa melihatnya. Lalu mengoleskan Nutella sangat banyak. Hmm, ini pesta. Atau sebuah karnaval dengan makeup oleh seniman terkenal Nutella. Dia akan membuatkanmu kumis dan juga janggut. Kau tampak seperti Salvador Dali. Skyler sama sekali tidak keberatan. Karena ini benar-benar lezat. Akhirnya, aku bisa bermalas-malasan di sofa dengan sekotak Toffee. Nasib buruk untuk gigimu, Ewel. Karena Toffee akan menempel seperti lem. Apa yang terjadi? Oh, giginya seperti direkatkan dengan lem. Tapi Ewel tidak gentar. Oh, halo. Selamat datang di Regu Penghancur E-Mail. Dimulai dengan kawat gigi. Aduh, ada sesuatu yang tersangkut. Apa? Yang ketiga, Ewel. Apa kau serius? Dan satu lagi, dengan dukungan seperti itu, para permain akan menyelesaikan semua pekerjaan. Kurasa aku akan menangani yang ini. Aku suka bagian dekorasi. Ini dia, anggota geng yang keempat. Si penghancur gigi. Ini sakit. Tidak ada cara lain. Kami sedang bekerja keras. Sudah cukup. Ewel sudah tidak tahan. Ini permain yang tangguh. Suka sketsa kami tentang makanan yang menjadi hidup? Kalian suka camilan manis? Apa camilan kesukaan kalian? Tulis di kolom komentar. Sukai video ini? Berlangganan seluruh kami dan klik belnya. Jangan lewatkan video tentang makanan yang menjadi hidup di Trum Trum Selek. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati